Bagi seorang muslim, kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan untuk menuju Allah. Maka semua yang kita alami dan miliki di dunia ini tidak ada yang kekal. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan ini ibaratnya hanyalah permainan dan sendang burau belaka serta penuh dengan kesenangan yang menipu. Namun, perjalanan kehidupan yang kita lalui memang tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya menemui halangan, rintangan, dan cobaan yang terkadang membuat kita goyah dan bahkan putus asa. Dalam kondisi seperti inilah keteguhan seseorang diuji. Apakah dengan ujian yang datang kita tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah? Ataukah justru membuat kita semakin menjauh darinya? Seorang muslim yang teguh akan menghadapi kesulitan hidup dengan penuh keikhlasan dan kesabaran tidak membuatnya terjerumus ke dalam jurang keputus asaan yang semakin dalam. Karena ia menyadari itu semua bagian dari cara Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Dan ia yakin bahwa Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar kesanggupan hambanya. Bagi seorang muslim, ada satu senjata yang tidak boleh dilupakan yang mampu mengubah segalanya, yaitu doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menyertakan doa dalam setiap ikhtiar kita. Ikhtiar tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Sebagaimana doa tanpa disertai ikhtiar adalah sebuah kesiasian. Keduanya haruslah berjalan seimbang. Setiap muslim hendaknya juga memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan Allah. Sehingga kehidupan dunia tidak akan membuatnya lupa diri. Ujian kesulitan hidup yang menimpa juga tidak akan membuatnya gelisah, berduka dan bersedih hati. Karena dia menyadari bahwa semuanya milik Allah.